Kalau kamu gak mau ninggalin aku, kenapa kamu sama orang lain? Kenapa kamu sama orang lain? Lepang, hurrah hurrah, tetap di posisi, mantap Oke kali ini saya akan Q&A bersama Berlima Ngari, Joki Belapang, guys Saya sudah berada di bengkel SRT Free Limits Ada kesempatan sedikit, walaupun ada hujan-hujan, sedikit anjay Oke kita langsung aja ke pertanyaannya, guys Berlima, awal Mula buat bengkelnya tuh Tahun berapa, awal? Awal mula sih, tahun 2015 Dan itu untuk belajar nyettingnya tuh, dimana, awal? Belajar nyettingnya sih, dari pengalaman Pengalaman? Pengalaman jadi Joki apa dari bengkel-bengkel? Dari Joki dulu, disuruh bawa motor sama temen Dan secara tidak langsung mengetahui lah Tentang mesin-mesinnya dia Terus kenapa nih bengkelnya tuh dinamakan SRT Free Limit? Kalau SRT itu Memang Ada kepanjangannya apa gimana? Memang sih, SRT itu kepanjangannya sumpim orientasi tim Tidak gimana ya dari dulu memang mengikuti bengkel mangcoak namanya di penyaringan wow lah kira-kira tuh tahun berapa dulu memang tahun 2000-2014 1413 tuh mulai kelas mulai mas naik SMA sampai sehat ini 2000 years later Oke ini ada pertanyaan dari beberapa temen nih Mas ninsen ninsen sana Mas dari Anda Syuryanta beli nyaman pidan buat event off-road pidan puas main di jalur Yard berat kasus penyidangnya wab tidak nyilang Corona karena langsung gue ngeypen off-road temennya Andi Syuryanta berat-berat kasus dari ini ada peranyaan dari Diki underscore 57 lebih lebih suka off-road apa liaran dua-duanya tidak bisa dipisahkan seperti aku dan dia ini udah lagi pertanyaan dari arin underscore setiawan apakah pernah cedera waktu liaran atau cedera sih pernah pernah banyak-banyak ini pantah nih pantah-pantah saya ngaduh kapok terus kemudiannya ada pertanyaan dari Gus blagu underscore motivasi Ana sebagai joki blog aja Mas kemudian ada putu gede cahaya Bagaimana awal kisah jadi joki sama juga nih dapat dari Dewatan Negara kapan mulai karir jadi joki was jangan lupa juga follow hija dari Dewatan Negara guys disini ya guys gimana deh Mas awal mula namat SMA tahun 2000 2007 mengawali karir jadi joki jadi joki tapi di bawah naungan orang tua orang tua dimana main dari tahun 2007 tuh Bapak tetap ikut tetap ikut tetap ikut terus masih mengawasi anaknya ya Terus waktu itu tuh gabung di bengkel mana Mas bengkel SRT juga SRT juga tapi naungan Mang Cowa dia Mang Cowa makanya sampai saat ini walaupun sudah berdiri sendiri masih pakai oke 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 kemudian pertanyaan selanjutnya dari Syuta adian bawah keluk usah keluk kesah balapan di pantai nah tetap asyik tetap asyik tetap asyik tetap asyik tetap asyik tetap asyik oke dua tak nolak punya ini pertanyaan dari eca lawa eh banyak kali ini aja selama balap hal terburuk yang pernah dihalami jantung patah sakit sakit itu aja R3 enggak lah enggak R3 enggak R3 enggak R3 enggak R3 enggak . Hai Wih emang jauh seharapannya juga ya kompo memang wow semuanya semuanya sih ya oke buat kalian juga follow IG dari kompo disini aku underscore motor jangan lupa follow IG lepang hura hura pasti mantap ini ada pertanyaan dari RK underscore 305 mx Bagaimana pesan memang tentang penonton balap pantai pesan penonton balap pantai kurang disiplin disiplinnya ya segitu luas pantai masa harus harus mepet seperti itu kan gimana ya safety sendiri kurang mau taprak kader mencandu itu model masa oke percaya lagi dari Aneskor dede Purnaba lima kok dulu ada isu nggak boleh main asfal kenapa tahun dua ribu dua ribu empat belas dua tahun 2013-13 sederu larang Bapak main panggung di asfal Kenapa tuh lima kok bisa dilarang tuh nggak tahu sih karena pemikiran orang dua kan di asfal lebih rawat rawat ada polisi juga lebih aman di pantai warnanya di pantai sambil ngopi 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 sambil lari sambil lari ini dari juga peranyaan dari tim anti belolong motivasi buat pembalap jangan pernah buat blulong blulong jujurlah kalau nyari saingan spek atau karakter mesin tuh ya apa adanya lah ya aja ya Oke gitu katanya temen-temen dari tim blulong oke lima untuk kedepannya nih ada main bala pantai apa gimana lima untuk kedepannya sih masih mau rencana itu gimana planning gitu udah main apa enggak nih ada kalau mau main sih ada tapi kan perlu waktu juga nyapin motor dan segala macam waktu guys time is money oke limang nih nampaknya ada dua motor di belakang nih untuk emeknya siapa yang punya lima untuk emek pemiliknya Agus Bagus Padu bagus Padu untuk jupiter Z nya nih siapa yang punya lima untuk Jupiter Z siapa tuh yang punya ya dari kutatan 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 dibilang beta-beta beta-beta tuh oke eh untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa like comment subscribe lepa ngora-ngora biar saya lebih semangat buat kontennya gitu anjay ini belimang ada isu dengar-dengar nih belimang yang nyetting sendiri terus main misalnya main jauh diantar kabupaten pakai supir sendiri terus nyetting sendiri juga lima apa bener sih lima ya bener bener wow betulnya multitalentannya lima sekaligus nyetting langsung jadi jokinya juga nih gimana ya seperti itu adanya seperti itu adanya oke jadi gitu katanya guys eh buat kalian yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe video ini dan tekan tombolnya sampai rusak biar saya lebih semangat buat kontennya gitu anjay oke see you the next time part 2 nya guys mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati